Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 10 Juli berjudul Tidak Menunda. Kita harus memilih dan pilihan itu harus kita baharui setiap hari atau di update ya. Hendaknya kita tidak menunda dalam memilih mengikut Yesus secara konsisten dan konsekuen. Penundaan berarti sebuah penolakan. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berubah kita tidak boleh menyanyiakannya. Kalau seseorang sudah tidak ada kesempatan lagi itu keadaan yang sangat berbahaya, sangat mengerikan. Jadi kalau hari ini Tuhan masih memberi kita nafas hidup, kita masih bisa mendengar peringatan Tuhan, kita harus mengambil keputusan memilih dia. Dalam hal ini dibutuhkan keberanian untuk memilih. Seseorang akan sangat menyesal ketika meninggal dunia, tetapi belum menemukan tujuan dirinya dihadirkan di bumi ini. Dalam kehidupan setiap individu ada rancangan Allah dan setiap individu bertanggung jawab memwujudkannya, saudara ku. Jadi sesungguhnya dalam kehidupan setiap individu ada rancangan Allah dan setiap individu bertanggung jawab memwujudkannya, saudara ku. Oleh sebab itu fokus kita hanya kerajaan Allah saja. Dan itu adalah sebuah pilihan. Menjadi manusia hari ini atau menjadi manusia hari esok. Kita harus memilih untuk menjadi manusia hari esok yang dibahasakan dalam Matius Pasal 6.21, memindahkan hati. Dimana ada harta kita, disitu ada hati kita. Kita harus mengakhiri jalan hidup kewajaran dunia. Jadi kita harus mengakhiri jalan hidup dalam kewajaran. Kita harus mengakhiri jalan hidup dalam kewajaran dunia. Kelihatannya ini suatu hal yang sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Kalau seseorang memiliki fokus hidup kerajaan Allah, maka ia dapat merasakan perasaan krisis terhadap keselamatannya sendiri dan keselamatan orang lain. Nuh memiliki perasaan krisis ini, sehingga ia mendedikasikan hidupnya untuk membangun batra, karena ia melihat keselamatan umat manusia. Harus selalu mengingat bahwa kita akan mati. Setelah itu kita akan menghadapi kekekalan. Mengapa kita tidak maksimal untuk berprestasi bagi Allah selama kita masih hidup di bumi? Prestasi itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Yaitu memiliki kemampuan mengikuti genda Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kemampuan mengikuti genda Allah, atau kemampuan melakukan genda Allah, dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah prestasi kehidupan yang penilai kekal. Menjadi serupa artinya berkarakter seperti dia, dan mengerita seperti dia untuk keselamatan orang lain. Ini kehormatan, saudara-saudara. Roh Kudus pasti membimbing kita pada jalan salib penderitaan, atau persekutuan dalam penderitaannya. Untuk itu kita harus memulai dengan melakukan sesuatu bersama Tuhan. Dimana Tuhan nyaman bersama dengan kita. Kalau kita merasakan sesuatu dimana Tuhan tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, endaknya kita tidak melakukannya. Seperti misalnya kalau kita bergaul dengan orang yang Tuhan tidak berkenan, endaknya kita tidak bergaul dengan orang tersebut. Keputusan itu harus sekarang, tidak perlu ditunda, saudara. Endaknya kita tidak berpikir akan selalu masih ada waktu untuk berubah. Jangan sampai kita tertipu kuasa gelap yang jahat, yang mengintimidasi untuk menunda, sampai akhirnya kita tidak mempunyai waktu untuk berubah, dan memang tidak akan bisa berubah lagi. Dimana pikiran sudah menitumpul dan tidak akan pernah bisa mengerti genda Allah. Sudaraku kita harus berani mengambil keputusan diri anak Allah yang setiap saat menyukakan hatinya. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami banyak hal. Kesempatan berbuat dosa, korupsi, berjinah, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus memilih untuk tidak melakukan kesalahan. Tuhan sering membawa kita kepada keadaan-keadaan dimana terdapat peluang untuk berbuat dosa. Keadaan-keadaan itu sebenarnya menguji kita. Keadaan-keadaan seperti itu, saudaraku, keadaan-keadaan seperti itu sebenarnya menjadi ujian. Menjadi ujian bagi kita. Seberapa kita mengasihi Tuhan? Sampai kemudian kita bisa memberikan apapun untuk kepentingan kerajaan Allah. Seberapa kita mengasihi Tuhan? Kalau kita terus menjaga kesucian, sampai kemudian kita bisa memberikan apapun untuk kepentingan kerajaan Allah. Dalam titik pasal 3, ayat yang ke-10 tertulis, dimana aku meri serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya Tuhan Yesus mati untuk kemuliaan Bapak. Hidupnya sepenuhnya untuk Bapak di surga. Begitu, saudaraku. Demikian pula seharusnya gaya hidup kita. Kita tidak mulai sekarang berubah kalau kita tidak akan pernah bisa berubah. Tidak akan pernah bisa berubah selamanya. Pilihan itu harus kita miliki sekarang. Ini tergantung kita. Kita mau mengarahkan hidup kita ke kerajaan Allah atau tidak. Kita harus memiliki perasaan krisis terhadap dunia yang makin berusaha ini. Ini kalau perang ini dunia akan hancur sama sekali, karena nuklir juga, wah itu senjata yang bisa memunahkan bukan hanya satu bumi. Puluhan bumi juga cukup dipunahkan oleh semua nuklir yang ada di bumi ini. Belum lagi adanya gempa bumi, tsunami, erupsi, krisis ekonomi, wabak penyakitan, lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus mengakhiri jalan hidup kita yang salah dan mulai berusaha untuk berprestasi baik kerajaan Allah. Kita harus memiliki kecerdasan rohani untuk mengerti ganda Allah dan selalu melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Kita harus berubah terus untuk menjadi anak kesukaan Bapak. Supaya suatu kali ketika kita di pengadilan Allah, kita telah menginvestasikan hidup kita dengan benar dan kita tidak akan pernah menyesal. Dan aktivitas kita tidak akan terganggu oleh kesungguhan kita mengikuti Yesus dan mewujudkan bagaimana mengenakan hidup normal di mata Allah itu. Jangan kehilangan kesempatan ini saudaraku. Sebab menjadi bagian dalam anggota keluarga kerajaan surga harus dimulai sejak kita di bumi. Ya, kiranya kebenaran yang memberkati kita sekalian. Sola kerasi.